Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Hadana lihada wa makunna rinah Tadiya laula an hadana Allah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Ahmad Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Kami merasa senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudaraku Dalam keadaan sehat walafiat Sehingga pada kesempatan yang baik ini Kita dapat bertemu dengan selamat tanpa hal dengan suatu apapun Maka mari kita syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrobbilalamin Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai Dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan Temanya surat eduha Ada pun judulnya adalah Sebelum eduha Baca satu kali Doa pembuka pintu rahmat Dan syafaat Nabi ini Agar hajat Diijabah oleh Allah Memang Tidak ada sesuatu yang bisa diterima Dan diijabah oleh Allah Tanpa adanya rahmat Allah Maka yang penting bagaimana kita Membuka pintu rahmat Allah Dan bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad S.A.W. Ketika di dunia dan di akhirat nanti Ada pun Berkaitan dengan masalah solat eduha Jika anda ingin Solat eduha Di masjid atau musyola Sebaiknya anda Membuka Solat eduha anda Sebelum masuk ke masjid Dengan membaca doa Yang sungguh luar biasa ini Karena Doa ini Berasal dari Nabi Dan diriwayatkan Dari Ibn Majah Dan Imam Tirwidi Dan disahihkan oleh Seh Al-Albani Jadi ini Tuntunan dari Nabi Muhammad S.A.W. Ketika kita akan mengerjakan Solat apapun Yang tempatnya di masjid Atau di musyola Jadi Sebelum kita melaksanakan Solat apapun Termasuk solat eduha Sebaiknya Diawali Dengan Membaca Doa pembuka Pintu rahmat Allah Dan pintu Sahabat Nabi Muhammad S.A.W. Sehingga Dengan Rahmat Allah Dan sahabat Nabi Insya Allah Doa kita Akan diijabah Oleh Allah S.A.W. WT Ada pun Doanya Sebelum kita Melaksanakan Solat eduha Di masjid Atau di musyola Maka Ketika kita Sudah selesai Berhudu Kemudian Kita Akan masuk Ke Masjid Maka Sebaiknya Anda buka dulu Doa pembuka Menteri rahmat Allah Agar Allah Menyayangi kita Merahmati kita Dan Nabi juga Memberikan Safaatnya Sehingga Doa kita Mudah Diijabah oleh Allah Ada pun Doanya adalah Sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Wassalamuala Rasulillah Allahumma Ghafirli Dhunubi Waftahli Wabaruhmatik Kami ulang Sekali lagi Bismillahirrahim Bismillahirrahim Wassalamuala Rasulillah Allahumma Ghafirli Dhunubi Waftahli Wabaruhmatik Adapun artinya Dengan menyebut Nama Allah Dan salam Atas Rasulullah Ya Allah Ampunilah Dosa-dosaku Dan Bukakanlah Kepadaku Pintu Rahmatmu Ya Ini tidak hanya satu Karena Ini disini ada jama' Pintu Pintu Rahmatmu Jadi Insyaallah Dengan membaca Doa ini Sebelum kita Melaksanakan Suat Duka Maka Pintu Rahmat Allah Akan dibuka Dan Kita akan Mendapatkan Safat Nabi Muhammad Sallallahu Alassalam Hadis ini Diriwayatkan Dari Ibnu Majah Hadis Nomor 771 Dan Imam Tirmidhi Hadis Nomor 314 Dan Disahihkan Oleh Sheikh Al Albani Demikian Apa Yang kami Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita Sehingga Ketika kita Akan Mengerjakan Solat Apapun Di Musola Atau Di Masjid Sebaiknya Buka Dulu Dengan Doa Ini Agar Rahmat Allah Dan Sahabat Nabi Kita Dapatkan Dengan Mudah Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Ada Kekurangan Kekilapan Kami Mohon maaf Yang Seterus-terusnya Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh